Jadi ini saya sedikit grogi ya Karena ini adalah video pertama saya Setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Dan ini menjadi video kesaksian saya yang pertama Jadi inilah video pertama yang dibuat oleh seorang murtadin untuk dia share ke sosial media Dan biasanya video perdana itu akan nampak sekali kebohongan Serta alasan-alasan kesaksiannya menjadi seorang murtadin yang diadakan dan pastinya tidak masuk akal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pernah kita mempercayai apapun yang dikatakan oleh para murtadin Karena alasan murtadnya seseorang pastinya kalau bukan urusan perut maka urusan di bawah perut Sahabat official sudah tahu kan arti dan maksud dari ucapan kami Nah mari kita simak bagaimana kesaksiannya Jauh ke depan saya mau bagikan singkat tentang latar belakang saya Saya berasal dari latar belakang saya itu dulu Saya seorang muslim Dan hanya baru saya sendiri saja yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi Saya dibaptis Jadi pengalaman saya Di sini saya hanya mau membagikan pengalaman bagaimana Tuhan menolong saya dalam setiap pergumulan saya Jadi kita hidup ini tidak jauh dari pada problem Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah Semuanya punya masalah Orang mati saja punya masalah Masalahnya nanti di akhirat Iya kan Hidup kekal di surga atau di nereka Jadi Setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Saya membaca kitab suci, Taurat dan Injil, Alkitab Saya baca itu dan Saya baca berulang-ulang Banyak pengalaman, banyak pengetahuan Banyak pengajaran yang tidak saya dapatkan di dalam dunia ini Saya itu suka baca buku Banyak buku-buku yang saya baca gitu Tapi tidak ada satupun pengajaran yang saya dapat Yang luar biasa selain daripada Alkitab Kenapa? Karena hanya Alkitab lah Firman Allah Secara langsung Inilah kebohongan yang pertama Dia mengaku sebagai seorang kutub buku Dan menyatakan bahwa tidak ada kalimat yang paling indah selain daripada Bible Tentunya ini 100% dusta Amerika haramkan Alkitab Kristen di sekolah karena vulgar Sementara di negara-negara Kristen justru malah melarang peredaran kitab ini Artinya ucapan perempuan ini ada yang tidak beres atau penuh dengan dusta Sementara Al-Quran memiliki kalimat yang sangat indah dengan sastra yang tinggi Hingga tidak mungkin diklaim sebagai hasil pemikiran manusia atau perkataan manusia Justru jika ada seorang kutub buku dari kalangan Kristen yang membaca indahnya sastra Al-Quran Maka besar kemungkinan justru akan beriman dan meninggalkan agama lamanya Jadi setelah saya membaca firman Tuhan itu Saya mengerti gitu Oh ternyata mengikut Kristus itu memikul salib Mengikut Yesus itu tidak mudah Mengikut Yesus itu menyangkal diri memikul salib Akan banyak Saya setelah membaca firman itu saya mengerti Oh iya Ya Tuhan Yesus siapkan saya Untuk setiap pergumulan-pergumulan yang saya hadapi Saya mau hadapi itu semua bersama Tuhan Karena saya tahu saat saya Saya tahu di depan bakalan banyak masalah Tapi saat saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Saya percaya Tuhan mampukan saya untuk melewati itu semua Jadi setiap apapun pergumulan yang saya hadapi Saya selalu mengucap syukur Sebab Dari sini saja kita bisa memperhatikan bagaimana dia kebingungan Ketika harus menjabarkan agamanya Tuhannya Masalahnya Dan derita hidupnya Rupanya kecantikan orang ini dimanfaatkan Untuk menambah jemaat Kristen Berkesaksian sampai penuh dengan kebingungan Nah sekarang masalah yang membuat dia murtad itu apa sebenarnya Mari kita lanjutkan Apakah kita mau menerima yang baik-baik saja Di dalam kitab ayu berkata Apakah kita mau menerima yang baik-baik saja Yang tidak baik kita tidak mau menerimanya Saya setelah membaca Itu firman hidup gitu Firman itu benar-benar luar biasa Karena setiap saya mengalami pergumulan-pergumulan Firman yang telah saya baca itu hidup gitu Saya langsung diingatkan Oh iya Apakah saya mau menerima yang baik saja Yang tidak baik saya tidak mau terima Ya Tuhan Saya bersyukur Dengan apapun yang saya pergumulkan Saya akan melihat Menggizat Tuhan terjadi dalam hidup saya Jadi saya Bukan berarti saya Senang akan masalah itu Jadi Ya saya bersyukur Kenapa Setiap Hal pergumulan berat Yang saya berpikir Ya Seakan-akan tidak ada jalan keluar Saya datang kepada Tuhan Tuhan beri jalan keluar Karena saya datang Bukan kepada Tuhan yang salah Saya datang kepada Tuhan Yang kepadanya tidak ada Yang mustahil Saya bersyukur Mengenal Tuhan yang benar dalam hidup saya Saya akan membagikan Satu hal Banyak Banyak hal yang sudah saya alami Yang tidak bisa saya ceritakan Dalam video singkat ini Karena panjang Durasinya akan panjang Kalau saya ceritakan semuanya Saya cerita satu hal Pengalaman saya Jadi Tiga bulan Tiga bulan yang lalu Eh enggak Maaf Bulan tiga Bulan tiga Bulan Maret Berarti Bulan tiga Empat 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 Sembilan Sembilan Bulan yang lalu Saya sakit Dan Pada saat Saat itu Saya merasakan Sakitnya Lebih sakit Daripada Melahirkan Luar biasa Sakitnya Dan Saya cuma Saya sampai tidak bisa bergerak Saya cuma bisa Sakitnya Saya nangis Saya bilang Tuhan Tolong saya Saya sudah kayak Mau meregang nyawa gitu loh Saya bilang Tuhan Tolong saya Di dalam nama Yesus Kristus Sembuhkan saya Tuhan Angkat sakit Penyakit ini Tuhan Jangan biarkan Sakit Penyakit ini Meniksa Sayang Nah disinilah Tanpa sadar Ternyata Banyak Kesaksian dari Para murtadin Yang murtad Karena sakit Kemudian disembuhkan Lalu Kisah murtadnya Kurang lebih Seperti Pastor ini Namun Anehnya Saat dia sakit Dia berdoa Dengan nama Tuhan Yesus Coba kalian Dengar ya Sekali lagi Dengan Cermat Saya Saya Tampak Tidak Bisa Bergerak Saya Cuma Sakit Sakitnya Saya Nangis Saya Bila Tuhan Tolong Saya Saya Sudah Kayak Meregang Nyawa Gitu Saya Bila Tuhan Tolong Saya Di dalam Nama Yesus Kristus Di dalam Nama Yesus Kristus Sembukan Saya Tuhan Angkat Sakit Penyakit Ini Tuhan Jangan Biarkan Sakit Penyakit Ini Meniksa Saya Artinya Si Ibu Cantik Ini Memang Dari Sononya Sudah Kristen Makanya Berdoa Atas Nama Yesus Tapi Ngakunya Dulunya Dia Muslim Yang Murta Karena Mendapat Kesembuhan Dari Yesus Inilah Trik Serigala Berburu Domba Malah Ketemu Singa Apologit Muslim Akhirnya Ketahuan Bagaimana Penyamaran Kalian Itu Artinya Misionaris Gereja Sekarang Ini Memberitakan Kristen Dengan Metode Baru Yaitu Memakai Wanita Wanita Cantik Untuk Memberitakan Kristen Agar Video Mereka Mendapat Cangkauan Yang Lebih Luas Untuk Ditonton Oleh Umat Islam Sebagai Salah Satu Program Pemurtadan Itulah Strategi Misionaris Kristen Yang Baru Yang Kami Sebut Sebagai SPG Misionaris Kristen Allahumma Inni As'aluka Bianni Ash'had Annaka Anta Allah La Ilaha Illya Anta Anta Al-Ahad Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufu An Ahad tono 2 3 3 4 6 9 9 14 15 15 Terima kasih.